Pekerjaan proyek pengaspalan Jalan Poros Kecamatan, tepatnya di Desa Sumberjo, Kecamatan Wawai Karya. Kabupaten Lampung Timur, diduga jadi ajang korupsi dan abaikan standar keselamatan dan kesehatan kerja, Minggu-Tanggal 6 November 2022. Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh media lantai news tv.com, pantauan di lokasi proyek tidak ditemukan papan-plang informasi proyek dan juga terlihat para pekerja tidak menggunakan helm safety, sepatu safety, rompi safety, kaca mata pelindung, masker dan sarung tangan safety saat melakukan penghamparan asfal hot mix. Hal ini dikhawatirkan dapat membahayakannya keselamatan para pekerja dan tentu saja telah menyimpang dari ketentuan standar keselamatan dan kesehatan kerja. Padahal para pekerja pengaspalan diharuskan memenuhi standar K3 saat pekerjaan berlangsung, yakni wajib menggunakan alat pelindung diri APD agar terhindar dari resiko panas asfal, serta wajib memasang rambu pembatas jalan. Bertujuan untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan kerja dan kemacetan. Salah satu pekerja proyek saat dikonfirmasi mengatakan, Kalau papan-plang informasi itu kami tidak tahu, kami cuma bekerja sesuai perintah bos, ujar pekerja yang enggan namanya disebutkan. Ketika ditanya siapa bos dan PT atau CV pelaksana proyek ini, pekerja tersebut enggan memberikan keterangan apapun. Sementara itu Mel selaku perwakilan dari Korwil Dinas PUPR saat dikonfirmasi mengatakan, Pihak konsultannya belum datang, saya cuma mengawasi agar sesuai dengan gambarnya, masalah yang lain, saya kurang paham, ungkapnya. Johnny selaku pengawas proyek dari pihak rekanan ketika dikonfirmasi mengaku serba tidak tahu. Ya saya pengawas dari pihak rekanan, kalau nama bosnya saya tidak tahu, nama PT atau CV-nya saya juga tidak tahu, kata Johnny kepada media lantai news tv.com minggu tanggal 6 November tahun 2022 siang. Minimnya keterbukaan informasi publik di proyek pengaspalan ini diduga kuat jadi ajang korupsi, pasalnya selain tidak adanya papan-plang informasi proyek, para pekerja dan petugas terkait enggan memberikan keterangan kepada awak media serta dijumpai juga para pekerja tidak mengenakan safety APD standar K3. Husni Lantai News TV melaporkan, Teman-teman media itu tadi tidak ada yang paling tebal itu 3 cm, itu saja hanya berapa, 10 cm tebalnya, panjangnya. Kesananya itu sudah ada yang 2 cm setengah, ada yang 2 cm, ada yang 2 cm, jadi tidak rata. Tapi paling tebal itu 3 cm. Ini untuk masyarakat saya, supaya jalan ini bisa awet gitu loh, mas, bisa dinikmati warga Suberjo, sesuai dengan permintaan warga lewat permohonan gaya. Kalau rapnya berapa emang? Tanya ke dinas saja bang. Tanya aja ke dinas. Ya kalau rata-rata ya kalau rap nggak bawa. Sekarang gini Pak Lora, ini mohon maaf sebelumnya. Yang bertandatangan di kontrak, itu rekanan dengan PPK, itu yang berhak melihat rapnya. Jadi kalau mau lebih jelasnya juga, tanya ke dinas. Saya ini juga selaku cuma pelaksana pengawas saya di lapangan. Yang diawasnya apa, Pak? Ya ini kerjaan. Kalau sekarang yang orang tebal itu, menurut sambian selaku pengawas gimana, Pak? Kalau Pak menurut saya sudah sesuai. Sudah sesuai. Mari kita tunjukkan, Pak. Di mana, di mana itu. Saya akan tunjukkan. Ayo ikut saya, Pak. Pak Joni. Ayo ikut saya sendiri. Kami sudah mengambil gambar, Pak. Tapi biar menurut sambian di mana, biar kelihatan itu. Ya artinya pernyataan Bang Joni sudah selesai lah ya. Ini kerja aja Bang Joni ya. Sesuai apa yang pengawas konsultasi. Harusnya. Harusnya. Yang dikatakan sangat. Di mana itu nggak patutnya? Nggak, di mana itu bukan patutnya apa. Gumburnya. Gumburnya. Jadi bersihnya. 4 cm. Ada nggak 4 cm itu? Rata-rata paling kebal. Ada nggak? Yang paling tebal sekali itu. Jangan ketawa. Ada nggak 4 cm? Itu loh. Sebenarnya ini. Baling tebal yang kurang. Banyak. Bukan ada yang kurang-kurang semua. Sampai. Tapi kita. Oh ya, Pak. Ini perlu saya juga. Saya sampein kan. Kita orang yang cuma di perintah. Pak. Yang perintah apa? Yang perintah. Itu orang yang kapur. Semua. Ada yang namanya. Pastinya kan ada nama. Samanya siapa? Kalau nama saya nggak tahu, Pak. Semalam saya sampai sini. Kita orang nanti. Ditungguin Bang Dula. Oh, Dula. Tapi semua yang ini. Ini ini. Ini saran Pak Dura. ini suruh belar lagi gitu loh ya ini karena ini untuk masyarakat ya kalau aku nggak nyalain sampean ya kita orang juga nggak pernah dikerja kalau diorang nggak ada Pak kita nunggu diorang bagian teknis kemudian ukur alat ukur kamu ini kata-kata tadi cuma 4 cm sementara kekeranaan selamat-selamat ketebalan